Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam jendela transfer, tidak hanya mendatangkan pemain baru ke klub, namun juga menjual pemain yang dinilai tidak cocok dengan klub. Banyak klub menginginkan pemain bintang untuk memperkuat tim, namun terkadang ada juga pemain bintang yang dinilai kurang cocok dengan klub. Karena hal ini, mereka berusaha dijual oleh klub. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 bintang yang dipaksa hingkang di musim panas 2019. Yuk mari kita bahas, Cekibro. Yang pertama ada Gareth Bale Zinedine Zidane tidak pernah menyukai Gareth Bale, yang melihat Bale sebagai pemain yang tidak konsisten dan hanya menerima bayaran tinggi tanpa memberikan kontribusi. Zidane sudah berusaha melepas Bale pada periode pertamanya menangani Real Madrid, namun Bale bersikeras bertahan. Pondisi yang sama terjadi pada musim panas 2019, Zidane sedang menunggu klub yang berminat kepada Bale. Yang kedua ada Gonzalo Higuain. Dia terbuang dari Juventus setelah kedatangan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018. Ia menjalani masa peminjaman di AC Milan dan Chelsea pada musim 2018-2019. Namun Chelsea memutuskan untuk tidak menebus Higuain. Pemain asal Argentina itu kembali ke Juventus tanpa masa depan yang pasti. Juventus berusaha untuk melepas Higuain, namun pemain tersebut menolak untuk hengkang. Saat ini Higuain masih memiliki kontrak di Juventus hingga Juni 2021. Yang ketiga ada Neymar. Dia telah menyatakan tak ingin lagi memilih PSG. Ia meminta klub tersebut untuk melepasnya ke Barcelona. PSG yang sudah kecewa dengan sikap Neymar tak keberatan untuk menjualnya. Namun masalah utamanya adalah tidak ada klub yang memiliki kapasitas untuk membeli Neymar. PSG menginginkan uang sebesar 222 juta euro jika ada klub yang menginginkan Neymar. Yang keempat ada Mauro Icardi. Inter Milan ditangani Antonio Conte mulai musim 2019-2020. Conte sudah memiliki rancangan sekuat di Inter Milan. Salah satu pemain yang dipastikan tercoret adalah Mauro Icardi. Icardi sudah dipisahkan dari sekuat utama Nerazzurri. Saat ini Icardi disebut akan dilepas ke Napoli setelah sebelumnya dikaitkan dengan Juventus. Yang kelima ada Mezut Ozil. Dia dianggap sebagai pemain yang tidak konsisten oleh manajemen Arsenal. Selain itu, ia kerap berselisih dengan manajer Arsenal, Unai Emery. Kondisi itu membuat Ozil masuk dalam daftar jual. Jika The Gunners berhasil menjual Ozil, mereka tentu bisa mendapatkan dana segar untuk menambah budget transfer Arsenal yang terbatas pada bursa transfer musim panas 2019. Ya, itulah tadi 5 bintang yang dipaksa hingkang di musim panas 2019. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.